Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kuber Jawa Barat meluncurkan program 1014 Balai Latihan Kerja Komunitas di Pondok Pesantren Cipasum, Kabupaten Tasikmalaya selasa kemarin. 200 diantaranya berlokasi di Jawa Barat. Kuber Jawa Barat pun berharap dengan adanya BLK Komunitas, angka pengangguran di Jabar bisa terus berkurang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Tenaga Kerja dan Dewan Komisioner OJK di Pondok Pesantren Cipasum, Kabupaten Tasikmalaya selasa 8 Juni 2021. Dalam kesempatan tersebut ada program 1014 BLK atau Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mengkonversi para pengcari kerja agar memiliki skill atau keahlian tapi tidak di lembaga formal. Saat diwawancara, Gubernur Jawa Barat menyatakan ditargetkan se-Indonesia ada 1000 BLK Komunitas per tahun dan 200 diantaranya di Jawa Barat. Darinya pun berharap dengan program tersebut jumlah pengangguran di Jawa Barat bakal terus berkurang dan SDM di Jawa Barat berdaya saing. Kebetulan Alhamdulillah ada program 1000 Balai Latihan Kerja supaya komunitas, BLK Komunitas untuk mengkonversi para pencari kerja menjadi punya skill tapi tidak di lembaga formal. Bisa di pesantren, bisa di komplek di mana-mana. Nah target se-Indonesia itu 1000 per tahun, 200-nya itu ada di Jawa Barat. Jadi saya berterima kasih karena mayoritas dari yang diberi bantuan untuk pengurangan pengangguran ada di Jawa Barat. Selain meluncurkan program BLK Komunitas Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pun menguatkan Bank Wakaf Mikro di Jawa Barat dengan dukungan dari APBN.